Kala ini saya akan menceritakan salah satu klien saya yang kesulitan move on dari mantannya. Nah, klien saya itu mengirai bahwa dia itu terkena pelet dari mantannya. Namun setelah berkonsultasi dengan saya, ternyata penyebabnya itu bukan karena dipelet mantannya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan klien saya ini kesulitan untuk move on? Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, kenapa saya harus menceritakan klien saya yang kesulitan untuk move on? Ya, karena banyak sekali orang yang datang kepada saya dengan masalah kesulitan move on dari mantannya. Nah, saya berharap ya dengan adanya video ini, banyak orang yang tahu penyebab sulitnya move on dan tidak bersudon dibelet oleh mantannya. Ya, karena banyak yang merasa dibelet oleh mantannya, tapi setelah saya lihat, ternyata banyak yang melakukan kesalahan atau tindakan yang menyebabkan seseorang itu kesulitan untuk move on. Ya, seperti klien saya, yang satu ini, dia itu melakukan dua hal yang menyebabkan kesulitan move on. Nah, yang pertama itu adalah masih menyimpan barang dan foto-foto mantan. Dan yang kedua, yang parah menurut saya itu adalah masih stalking akun mantan dan dilakukannya setiap hari. Nah, dua kesalahan ini menurut saya itu sudah cukup ya. Membuat seseorang itu untuk move on dari mantannya. Nah, jika Anda melakukan salah satu di antara keduanya, atau malah masih melakukan keduanya, saran saya buang semua barang pemberian mantan dan stop stalking akun mantan Anda. Nah, jika Anda memang benar-benar ingin move on, ya selain kedua hal tersebut, Apakah ada lagi bah yang bisa menyebabkan seseorang itu untuk sulit move on? Ya, tentu saja ada ya saudaraku. Saya beri contoh lah. Seperti enggan untuk membuka hati, ya. Untuk orang yang baru, tidak mau mengunjungi tempat yang pernah dikunjungi bersama mantan, dan masih menyimpan kontak mantan, dan masih berurusan dengan sahabat atau keluarga mantan, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, ya. Jika Anda itu ingin benar-benar move on, dan kesulitan, Anda bisa konsultasi dengan saya, atau dengan asisten saya, monggo silahkan dengan Mas Adi, ya. Di nomor 0811-390-390-390. Nah, sebelum saya menutup video ini, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang, dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda, dan orang-orang di sekitar Anda semua. Saya Barom Doni, tetap amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah ya Tarih, Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Rahim.